Ini pesertanya baru 81 Belum ada 50% Belum ada pesertanya kan Hampir 200 ya Apa mungkin tadi ada Ada perkuliahan Pagi Tidak ada Tidak ada bu Cuman tadi ada yang presentasi utilitas Tapi ini sudah selesai Sudah selesai Jadi nanti bisa kabung ya Ini sambil jalan Sambil kita mulai Ini mohon maaf Saya pakai masker Karena Baru ada sesuatu Jadi kita pakai masker dulu Mari kita mulai Karena ini sudah Jam 11 kurang-kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Kemarin agak lama saya jeda Karena harus mempersiapkan yang lain-lain Mempersiapkan isetia, rapi, siar, dan sebagainya Juga persiapkan yang lain Jadi sekarang sudah bisa bergabung kembali Untuk memberikan perkuliahan CMPA 2 Nah sekarang adik-adik kan sudah mendapatkan perkuliahan-perkuliahan saya Tentang pengantar arsitektur Islam Pengantar arsitektur dari berbagai pandangan Kedudukan arsitektur Islam Pada arsitektur umum Kemudian teori-teori yang mendukung perancangan Arsitektur khususnya Stupa 3 Nah sekarang kita akan mulai mencoba menerapkan perancangan desain Minimal pada rumah Atau minimal pada ruang Ruang yang islami Nanti bisa dikaitkan dengan Stupa 3 Nah yang akan saya terangkan kali ini Ini tentang arsitektur dan kontribusinya Di era sekarang Apalagi kontekstual pada saat COVID Jadi adik-adik kalau merancang Merancang bangunan Ibu maaf Apakah bisa direkod Bu? Direkod Ya tapi ini rame itu Rame itu harus saya Salah satu saya jadikan co-host Siapa ya? Ini ada siapa? Siti Sakinah Saya jadikan co-host Nanti kalau rame Ini Anissa Alia Bu Anissa Alia ya Anissa Alia Make co-host Nanti kalau ada yang rame Tolong bisa di Ini Coba di Saya izin dikod ya Bu? Ya Recording in progress Sudah Bu Terima kasih Ya Nah kita akan mulai menayangkan Sudah terlihat ya adik-adik ya Sudah Bu Sudah ya Kali ini saya akan memberikan Manteri tentang Aspektur Islam Kontribusinya Kemudian kontekstualnya Di masa pandemi Nah ini perlu sekali Karena apa Semua yang kita rancang sekarang Berkaitan dengan kondisi terbaru Pasca COVID COVID ini Kemarin Dikira hanya beberapa bulan Ternyata Sudah dua tahun Kita masih mengalaminya Berarti ada kebiasaan-kebiasaan Baru Yang harus Kita jalankan Apalagi Kita sebagai Arsitek Bagaimana Caranya kita bisa Merancang Pada Situasi dan kondisi Yang seperti ini Nah kalau kita lihat UMS itu Merupakan Program Studi Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yang punya Unggulan Arsitektur Islam Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 4 Ayat 1 Mengatakan Bahwa Muhammadiyah Adalah gerakan Islam Da'wah Amar Ma'ruh Dahim Mungkar Dan Tadzid Yang bersumber Kepada Al-Quran Dan Sunnah Tadzid itu Gerakan Memurnikan Kembali lagi Kepada Al-Quran Dan Hadis Nah di bawah ini Ada Pengertian Arti Tadzid Arti yang pertama Dalam bidang Akhidah dan Ibadah Tadzid itu Bermakna Memurnikan Dalam arti Mengembalikan Akhidah dan Ibadah Kepada Kemurniannya Sesuai Sunnah Nabi Dan Al-Quran Kalau dalam Bidang Mu'amalah Tadzid berarti Dinamisasi Dalam kehidupan Masyarakat Dengan semangat Kreatif Sesuai dengan Tuntutan zaman Kalau Tadzid Dalam Era COVID Maka Kontribusi Arsitek itu Sangat diperlukan Untuk menangani Masalah Ketahanan Bangunan Khususnya Khususnya Arsitekur Islam Nah Ini Yang Sebelah kanan Ini Berbicara tentang Islam Berkemajuan Umat Umat Islam Karena Karena kita Perkemajuan Berkemajuan Berkemajuan Beramal Bangunan Bangunan Yang Solutif Terhadap Kondisi Masa Kini Tetapi Memperhatikan Adjektur Islam Nah Kalau mengatuh pada Peraturan-peraturan PPKM Itu kan ada Cita Mas Jajar Yang mudah Dikenal Mudah Dingat ya Cita Mas Jajar Itu ada Ducitangan Cita Ducitangan Masker Pakai Masker Jajar Jaga Jarak Tapi Sebetulnya Banyak Yang Poin-poinnya Itu Banyak Penggunaan Masker Menducitangan Jenis Masker Yang Baik Penerapan Protokol Kesehatan Dengan Portiang Bangkan Faktor Ventilasi Udara Ini Arsitektur Duga Masuk Durasi Dan Jarak Interaksi Ini Untuk Layout Interior Ini Arsitektur Juga Masuk Dan Minimalisir Risiko Penularan Memiliki Pertimbangan Durasi Kalau Berinteraksi Dengan Orang Disini Hanya Sekian Menit Saja Pertimbangan Ventilasi Dan Sebagainya Kemudian Coronavirus Virus Itu Apa Nah Ini Saya Tidak Memberikan Penjelasan Secara Panjang Lebar Adik-adik Sudah Lebih Tahu Kemudian Yang Perlu Dicermati Ini Adalah Kalau Ada Lingkungan Lingkungan Kamar Atau Lingkungan Rumah Atau Lingkungan Sekolah Nah Itu Bagaimana Memperhatikan Ventilasi Udara Dan Saya Harus Membuka Sendilah Kamar Secara Berkala Anggota Keluarga Atau Pendamping Selalu Menggunakan Masker Cuci Tangan Dengan Air Mengalir Dan Sabun Sesering Mungkin Dan Bersihkan Kamar Sesering Mungkin Nah Ini Berkaitan Dengan Kebiasaan Membiasakan Diri Berlaku Bersih Nah Adaptasi Ini Apa Saja Kalau Di Lingkungan Itu Kita Masuknya Disini Rekayasa Lingkungan Ruangan Nanti Adik-adik Saya Minta Untuk Merencanakan Ini Rekayasa Lingkungan Ruangan Ruangan Yang Yang Bisa Mengadaptasi COVID Tapi Juga Arsitektur Islamnya Masuk Kemudian Manajemen Ruangannya Gimana Kemudian Pola Kerja Kalau Di rumah Sakit Rumah Sakit Kan Semuanya Pakai Seperti Ini Masker Perubahan Dalam Perkantoran Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru Ini Tata Letak Dan Tata Udaranya Hindari Penempatan Meja Kerja Di Bawah Aliran AC Karena Aliran AC Itu Mengandung Memasok Udara Keluar Udara Yang Dipasok Keluar Langsung Ke Meja Kita Itu Kan Kita Tidak Tau Kalau Kondisi Sekarang AC Ini Bersih Atau AC Mengandung Sesuatu Jadi Hindari Penempatan Meja Kerja Di Bawah Aliran AC Jarak Jarak Antar Meja 2 Meter Minimal Kalau Dulu Jaraknya 1 Meter 1 Meter Sekarang Sudah Diusahakan Jaraknya Harus Lebih Dari Itu Bersihkan Meja Kerja Agar Mudah Didebri Disinfektan Pastikan Pintu Dan Jendela Sering Dibuka Jadi Lebih Merekomendasikan Penghawaan Dan Pencahayaan Alami Daripada Menggunakan AC Tapi AC Ini Masih Bisa Digunakan Jadi Kalau Kepanasan Itu Juga Tidak Nyaman Tetapi Kalau Menggunakan AC Terus Juga Kurang Bagus Jadi Ada Kombinasi Keduanya Kemudian Kalau Menggunakan Meja Ini Posisinya Jangan Salen Berhadapan Kemudian Pencucian AC Secara Tractor Menggunakan Disinfektan Itu Salah Satunya Kalau Ada Perubahan Adaptasi Kebiasaan Baru Nanti Bagaimana Adik-adik Merancangnya Silahkan Kalau Dia dalam Lingkungan Pemukiman Maka Bagian Lingkungan Hidup Di luar Kawasan Lindung Itu Ada Bagian Yang Infrastruktur Ada Hunian Ada Tempat Kerja Ada Sarana Mobilitas Dan Pelayanan Ekonomi Jadi Pemukiman Itu Ada Yang Merupakan Fasilitas Fisik Atau Sarana Prasarana Dan Manusianya Kemudian Fisiknya Itu Kira-kira Ada Wisma Ada Karya Ada Ada Karya Tempat Kerjanya Manusia Ada Marga Untuk Sarana Mobilitas Ada Suka Untuk Perayanan Ekonomi Rekreasi Dan Penyempurna Jadi Semuanya Itu Bersinergi Dan Memerlukan Keseimbangan Kemudian Kemudian Di era Covid Itu Semangat Tasdetnya Itu Kita Bagaimana Untuk Mempresentasikannya Jadi Semangat Itu Bisa Untuk Merekayasa Bangunan Dan Lingkungan Agar Tahan Terhadap Penyakit Atau Wabak Nanti Sayang Tadi Meren Ruang Seperti Itu Ruangnya Bebas Kalau Mau Lebih Luas Dalam Sama Duniaan Juga Boleh Minimal Ruang Nah Kontribusi Arsitek Itu Sangat Diperlukan Kita Tahu Darurat Corona Sudah Seperti Ini Sekarang Malah Ada Ada Laki Yang Namanya Omikron Dan Sebagainya Tapi Kita Tidak Perlu Temas Semuanya Kita Mohonkan Kepada Allah Subhanallah Subhanallah Supaya Kita Semua Terhindar Dari Sesuatu Yang Tidak Baik Amin Amin Kemudian Kita Menuju Ke Aspek Keselamatan Aspek Keselamatan Bangunan Ini Ada Kontribusi Dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Kemudian Solusinya Bagaimana Kita Bisa Menggunakan Penggunaan Penggunaan Sistem Cetak Atau Sistem Moduler Dimana Dalam Penggunaan Kita Lebih Mudah Lebih Cepat Dan Meminimalisir Jumlah Pemerintah Mengurangi Jumlah Yang Membutuhkan Aksi Di Lokasi Proyek Jadi Kalau Masanya Seperti Ini Kalau Orangnya Dikurangi Maka Kita Nyari Solusi Metode Apa Yang Kira-kira Lebih Cocok Untuk Membuat Bangunan Tersebut Kemudian Ada Proses Sistem Keselamatan Kalau Dipabrik Seperti Apa Kalau Ini Risa Risa Itu Rumah Instan Sederhana Sehat Ini Bisa Dibuat Dengan Prefabrikasi Seperti Ini Kemudian Fasilitas Fasilitas Yang Digunakan Ada Desain Pasif Dan Menyiapkan Fasilitas Kesehatan Dalam Rumah Atau Rumah Atau Rumah Susun Kalau Di Rumah Sakit Seperti Apa Kalau Di Rumah Seperti Apa Ini Pertukaran Udaranya Dibuat Sedemikian Rupa Sistem Penghawaannya Pencahayaannya Pengelolaan Air Pengelolaan Sampah Penggunaan Bahan Bangunan Itu Dari Aspek Kesehatan Kemudian Prinsip Berantangan Tata Ruang Dan Tata Selubung Bangunan Prinsip Perancangan Pasif Atau Desain Pasif Ini Mestinya Adik-adik Sudah Mendapatkan Di Metakuliah Yang Lain Mungkin Di Fisika Bangunan Atau Mungkin Di Mana Jadi Memanfaatkan Aspek Pengkondisian Alami Untuk Mencapai Kenyamanan Termal Serta Meminimalkan Konsumsi Energi Ini Saya Ngambil Ngambil Nanti Materi Yang Lengkap Mungkin Ada Di Skab Bangunan Atau Mungkin Di Mata Kuliah Mata Kuliah Desain Pasif Yang Lain Ini Tata Ruangnya Kalau Adik-adik Menggunakan Lorong Lorongnya Seperti Ini Regular Masa Kemarin Adik-adik Saya minta Untuk Membuat Kebahan Masa Lorong Seperti Ini Anginnya Lurus Tetapi Kalau Diseprit Seperti Ini Maka Anginnya Bisa Berbelok Jadi Diseprit Jadi Dibelokkan Tetapi Dengan Tujuan Untuk Memperbaiki Sehingga Ada Aliran Aliran Angin Ada Efek Pembayangan Ada Balkon Tata Ruang Unit Kemudian Sinan Mataharinya Untuk Dinding Maka Dindingnya Bahannya Disarankan Yang Seperti Apa Ini Nanti Ini Sudah Saya Upload Di Psikologi Jadi Adik-adik Nanti Tolong Dibaca Di Pertemuan Sepuluh Dan Pertemuan Sebelas Pertemuan Sepuluh Itu Isinya Bab Empat Dan Bab Lima Dan Bab Enam Konsep Aspektur Islam Kemudian Yang Pertemuan Pertemuan Sebelas Isinya Ini Yang Baru Saya Tayangkan Nah Desain Pasif Ini Tentang Selubung Bangunan Nanti Bisa Dibaca Tentang Ventilasi Tentang Sumber Air Tentang Ventilasi Atau Arah Angin Bisa Juga Dibaca Pada Pertemuan Sebelum Ini Sudah Saya Upload Juga Kemudian Kalau Membuat Sampah Penanggaran Sampah Itu Dibuang Pada Tempatnya Karena Dibuang Sembarangan Dapat Merusak Lingkungan Menyumbat Saluran Air Dan Menyebabkan Banjir Nah Ini Kalau Misalnya Ada Pengolahan Sampah Dapur Itu Lebih Bagus Ya Kita Bisa Membuat Seperti Ini Kompos Dari PVC Kemudian Ada Lubang Ada Kabung Yang Dilubang Lubangi Kemudian Ada Komposter Dari Tong Bukas Ada Lubangnya Ada Penutup Atap Dan Penutup Itu Kawat Kaso Dan Sebagainya Mungkin Ada Ada Bisa Kalau Sederhana Seperti Ini Bisa Menerapkan Atau Kalau Memang Sudah Ada Barangnya Tinggal Beli Saja Nah Ini Fasilitas Fasilitas Yang Harus Kita Punyai Kebutuhan Minimal Ruangnya Seperti Apa Aspek Kenyamanannya Harus Bagaimana Isu Aspek Kesehatannya Bagaimana Jadi Kalau Adik Membuat Stupa Tiga Itu Nanti Bisa Digunakan Untuk Membahas Tugas Yang Akan Saya Berikan Bisa Adik Ruang Satu Ruang Saja Atau Keseluruhan Itu Juga Boleh Nanti Masing-masing Dikasi Warna Dan Tugas Ini Mungkin Nanti Akan Berlanjut Sampai Pada Saat Ujian Akhir Kemudian Ini Contoh Ruang Untuk WFH Misalnya Ini Tipe 36 Rumah Tipe 36 Di Sini Ada Kamar Kamar Ruang Kamu Dan Kamar Mandi Ini Fungsinya Seperti Apa Supaya Bisa Bisa Afektif Efisien Contoh-contoh Yang lain Dari Aspek Kemudahan Memperhatikan Kebutuhan Khusus Misalnya Orang Defable Maka Harus Ada Parkirnya Seperti Apa Apakah Kita Memberikan Ruang Komunal Dengan Menerapkan Fokus Dan Paganya Kemudian Ini Ada Kemudahan Dalam Bangunan Gedung Untuk Orang Dengan Kondisi Khusus Itu Maka Harus Diberikan Kamar Mandi Khusus Tempat Untuk Jalan Juga Khusus Adanya Rem Dan Bagainya Dan Desainnya Juga Desain Khusus Contoh Kondisi Khusus Kalau Seperti Ini Agak Sulit Jenis Pegangan Pintu Harus Tidak Berupa Tuas Putar Dan Tidak Ligin Jadi Jenis Pegangan Pintunya Dilengkapi Dengan Pegangan Rambat Jadi Orangnya Bisa Merambat Kesana Kemudian Ini Pintu Tipe Dorong Tarik Atau Tuas Oleh Kaki Nah Seperti Ini Gambar Pegangan Pintu Tipe Dorong Tarik Atau Tuas Dengan Ujung Tuas Melengkong Kedalam Kalau Hal-hal Seperti Ini Nanti Ada Bisa Nyari Di Toko Bahan Bangunan Itu Banyak Sekali Bisa Jalan Jalan Jadi Arsitek Itu Harus Banyak Jalan Jalan Harus Kalau Misalnya Konstruksi Lihat Konstruksi Lihat Pada Pada Proyek Proyek Dan Sepakainya Ini Kemudahan Bangunan Gedung Kalau Dimensi Ruang Hibas Meja Persegi Panjang Untuk Dua Orang Pengguna Bursi Roda Ini Digantikan Tidak Tidak Empat Tapi Dua Saja Ini Juga Begitu Ini Kamar Mandi Toilet Dan Sebagainya Kemudian Kemudian Untuk Lahan Parkir Kurang Dari 30% Dari KDP Yang Dizinkan Penyediaan Lahan Parkir Lahan Parkir Vertikal Bisa Dilansi Atas Penyediaan Lahan Parkir Lahan Parkir Di Basement Kalau Di Basement Minimal Dua Lapis Kemudian Untuk Memperluas Ruang Hijau Dan Memperluas Area Pejalan Kaki Ini Harus Ada Sumur-sumur Resapan Air Hujan Sebagai Pengelolaan Dari Hujan Pada Persil Bangunan Kedung Jadi Konservasi Air Itu Minimal 10% Jadi Ada Air Yang Meresap Kembali Lagi Kedalam Tanah Ini Ada Fogotasi Fogotasi Perlindungan Supaya Permukaan Dan Kontrol Terhadap Erosi Itu Bisa Erosinya Bisa Diminimalisirkan Kemudian Untuk Fasilitas Umum Untuk Ruang Komunal Misalnya Dilingkuman Rumah Susun Perlu Menyediakan Ruang Komunal Fasilitas Umum Yang Dapat Digunakan Bersama Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan 3M Memakai Masker Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak Nah Ini Kalau 3M Ini Bisa Disingkat Cita Mas Jajar Yang mudah Cita Cuci tangan Mas Masnya Pakai Masker Jajarnya Jago Jarak Tapi Sekarang Sudah Menjadi Lebih dari 3M Menjadi 5M Ditambah Apalagi Apalagi Sebagai contoh Kontribusi Artur Islam Di Hotel Kalau kita Merencanakan Hotel Hotel Umum Kita Rencanakannya Hotel Syariah Yang Bagaimana Nah Kita bisa Ikut Mengeliminasi Atau Meminimalkan Pandemi Dengan Cara Implementasi Filosofi Dasar Pada Bangunan Contoh Kalau Di hotel Umum Check-in Kamar Hotel Pengunjung Check-in Tanpa Syarat Kalau Di hotel Hotel Umum Berdua Itu Tidak Ditanya Apakah Suami Istri Atau Tidak Sudah Masuk Tapi Kalau Di hotel Syariah Misalnya Kita Mempersiapkan Bahwa Mencaratkan Pengunjung Yang Check-in Kamar Hotel Dengan Menunjukkan Identitas Suami Istri Jadi Boleh Satu Kamar Kemudian Menggunakan Interconnection Room Kalau di hotel Umum Itu Tanpa Syarat Tapi Kalau di hotel Syariah Connection Room Kamar Satu Dengan Kamar Yang Lain Bisa Gandeng Itu Kalau Yang Memiliki Hubungan Keluarga Kalau Di hotel Hotel Umum Biasanya Tidak Ada Syaratnya Asal Bayar Ya Boleh Kemudian Macam Kamarnya Kalau Hotel Umum Tidak Ada Pembedaan Yang Bidakan Hanya Klas Bed Tapi Kalau Adik Merencanakan Hotel Syariah Maka Peruntukannya Dibedakan Untuk Keluarga Atau Untuk Single Laki Laki Atau Single Perempuan Kemudian Fasilitas Salat Kadang Menyediakan Kadang Tidak Menyediakan Untuk Terumum Tapi Kalau Untuk Syariah Menyediakan Tempat Untuk Salat Menyediakan Alatnya Menyediakan Tempat Untuk Berhudunya Rekohnya Sajatanya Kemudian Zonasi Bedroom Itu Biasanya Campur Laki-laki Perempuan Yang Masuk Pasangan Tidak Tau Itu Pasangan Pasangan Yang Sah Atau Tidak Tapi Kalau Yang Hotel Syariah Sesuaikan Dengan Peruntukannya Nah Ini Salah Satu Cara Bagaimana Kita Mendesein Sebuah Hotel Atau Sebuah Bangunan Yang Berdasarkan Aspektur Islam Nah Itu Aturan Aturannya Setelah Itu Kita Masuk Ke Bagaimana Cara Mendesein Ruangan Ruangannya Jadi Kontribusi Kita Itu Sebetulnya Banyak Kontribusi Kita Diharapkan Dan Agar Menjadi Solutif Agar Juga Menjadi Amal Soleh Karena Apa Bangunan Yang Kita Buat Ini Bisa Membuat Perilaku Orang Itu Menjadi Lebih Baik Ini Contoh Satu Contoh Nah Kontribusi Asyid Islam Itu Menerapkan Filosofitas State Dan Islam Berkemajuan Rekayasa Lingkungan Ruangan Rekayasa Manajemen Ruangan Dan Rekayasa Pola Kerja Desain Yang Adaptif Dengan Kebiasaan Baru Harus Ada Ventilasi Udara Dan Cahaya Yang Cukup Jendela Bisa Membuka Kekiri Ke Kanan Kemudian Ruangan Harus Bertukar Udara Tiap 12 Menit Udara Harus Berkati Kamar Tidur Selalu Dipersihkan Dan Ada Bagian Yang Dapat Dibuka Kamar Mandinya Private Jangan Terlalu Banyak Orang Yang Disitu Jadi Ini Khusus Untuk Kamar Mandi Rumah Ini Kalau Karena Itu Juga Bisa Menjadikan Penularan Cuci Tangan Dengan Air Pengalir Kemudian Bangunan Tidak Boleh Ada Lekuan Kedalam Supaya Tidak Ada Virus Yang Mengumpul Jadi Kalau Adik-adik Belok 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 Melok Kedalam Banyak Itu Menjadikan Virusnya Itu Apa Banyak Menempel Disitu Bandingkan Dengan Bangunan Yang Agak Melengkong Jadi Misalnya Ada Belokan Kita Buat Semut Tidak Tidak Berbelok Itu Kan Bisa Untuk Mengeliminasi Agar Virusnya Tidak Mengumpul Virusnya Langsung Keluar Nah Kita Juga Bisa Membuat Rekayasa Manajemen Ruangan Ada Budaya PHBS Pola Hidup Bersih Sehat Salah Satu Contohnya Budaya Orang Sepang Meskipun Disana Itu Bukan Bukan Negara Muslim Tapi Mayoritas Penduduknya Itu Mempunyai Komitmen Yang Tinggi Dengan Kebersihan Ya Rumahnya Dibersihkan Kemudian Pola hidup Bersih Membuang Sampah Sampah Itu Dibudah-budakan Minyak Sendiri Sampah Plastik Sendiri Sendiri Dan Sebagainya Kemudian Kalau Di rumah Ada SOP Bagaimana Kalau Di tempat Kerja Ada Tata Caranya Seperti Apa Nah Sekarang Kita Masuk Ke Rekayasa Pola Kerja Selama Ini Kita Kan WFH Tapi Di kantor-kantor Itu kan Sudah Banyak Yang Ada Masuk Nah Mereka Menerapkan Implementasi Desain Adaptif Yang Dulunya Kelas Satu Ruangan Itu Berisi Banyak Sekali Pegawai Sekarang Tinggal Seperti Ini Jadi Pelayanan-pelayanan Umum Seperti Kita Kalau Mau Ke rumah Sakit Atau Bayar Pajak Dan Sepertinya Itu kan Kursi-kursinya Sudah Diatur Sedemikian Rumah Sehingga Berjauhan Ini Contoh Di SD Negeri Ini Juga Sudah Berjauhan Ini Contoh Ruang Kuliah Di UNS Contoh Kabupaten Main Satu Kabupaten Pulang Pisau Contoh-contohnya Kemudian Kemudian Rencana Penjadian Coworking Space Pada Gedung UNU Ini kan Ada Coworking Space Seperti Ini Maka Ada Kursi-kursi Yang Tidak Boleh Diduduki Jadi Seperti Ini Ada Silang Silang Yang Ini Tidak Boleh Yang Ini Tidak Boleh Yang Diperbolehkan Hanya bagian Bagian Ini Untuk Menjaga Carak Nah Rekayasa Rekayasa Desain Seperti Itu Diperlukan Perlu Research Sharing Dan Konteks Dual Perencanaan Rekayasa Desain Untuk Tiap Kota Berbeda Tiap Lokasi Kondisinya Berbeda Unik Beda Suhu Beda Klimat Contoh Rekayasa Yang Di Jakarta Jakarta Itu Minyak Panas Dengan Rekayasa Yang Ada Di Bandung Bandung Itu Beda Desainnya Karena Menyesuaikan Dengan Situasi Dan Kondisi Juga Menyesuaikan Dengan Pengulia Untuk Pasangan Muda Itu Modal Rumahnya Itu Berbeda Dengan Untuk Rumah Untuk Orang-orang Yang Sudah Lanjut Usia Jadi Disesuaikan Dengan Kebutuhannya Kemudian Research Sharing Juga Diperlukan Pada Saat Keadaan Lockdown Dalam Sebuah Pemukiman Dan Mengharuskan Penghuninya Tidak Bisa Keluar Pemukiman Maka Apabila Ada Kasus Hires Bisa Disesi Oleh Masyarakat Tersebut Dengan Saling Membantu Lebih Baik Lagi Apabila Sudah Terdapat Identifikasi Profesi Masing-masing Individu Untuk Saling Berbagi Sesuai Spesifikasi Kemampuan Masing-masing Nah Ini Saya Tulis Ini Berdasarkan Pengalaman Atau Sharing Sharing Yang ada Di konferensi Pada saat Awal-awal Pandemi Awal-awal Pandemi Belum ada Vaksin Lockdown Kalau sudah Lockdown Itu kan Tidak boleh Keluar Pada saat Tidak boleh Keluar Misalnya Ada Rumah Bocor Ada Ada Sesuatu Yang Harus Ditangani Dan Kita Tidak Bisa Keluar Maka Apabila Ada Di Kampung Tersebut Yang Mahir Bidang Tersebut Maka Bisa Saling Berbagi Karena Tidak Bisa Nyari Orang Di Luar Kampung Jadi Satu RT Satu RW Itu Harus Bermusia Warah Ini Bapak Ini Pinter Ini Bapak Ini Pinter Ini Bapak Ini Pinter Ini Nanti Kalau Ada Sesuatu Berarti Ditangani Sendiri Oleh Orang Orang Di Kampung Tersebut Nah Itu Yang Terjadi Pada Setahun Yang Lalu Sebelum Ada Vaksin Karena Sekarang Sudah Sudah Vaksin Sudah Dua Kali Vaksin Nah Sekarang Sudah Lebih Bagus Lagi Kondisinya Tidak Seperti Mencekam Seperti Tahun-Tahun Awal COVID Datang Nah Contoh Hunian Untuk Orang Berusia Lanjut Di Daerah Bandung Atas Mama Merken Ruangan Penghangat Adik 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 Yang Rumahnya Bandung Bandung Atas Itu Daerah Mana Saya Pernah Kesana Itu Dingin Sekali Ada Lima Derajat Ada Yang Puh Derajat Kalau Pagi Pagi Simbah Simbah Itu Atau Ibu Ibu Dan Kita Saya Juga Disana Ya Memerlukan Ruang Ruang Yang Hangat Gitu Kalau Kita Di Solo Ini Daerahnya Agak Panas Maka Memerlukan Pengingin Atau Kuler Kalau Disana Memerlukannya Penghangat Perlu Dikembangkan Rumah Tinggal Mandiri Pangan Di Kota Kota Supaya Bisa Memasok Makanan Sendiri Bisa Dikembangkan Di masa Pandemik Untuk Mensupray Keperluannya Sendiri Dengan Membuat Hidroponik Nanam Kangkung Nanam Seletri Nanam Bau Seletri Loncang Apalagi Kemudian Perlu Dikembangkan Desain Yang Mengatasi Program Penghapaan Penghayaan Dan Sanitasi Itu Antara Lain Kemudian Kita Menuju Realisasinya Jadi Genosofi Kegiatan Tersebut Berdasarkan Quran Dan Hadis Kalau Misalnya Ruang Tidur Ya Genosofi Ruang Tidur Itu Apa Kalau Tidur Harus Begini Kalau Ruang 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 Tamu Datang Harus Begini Dengan Komunikasi Dengan Orang Di Dalam Rumah Seperti Apa Ada Hijab Atau Tidak Persyaratan Ruangnya Dimensinya Kemudian Posisi Ruang Dalam Dengan Tersebut Nah Itu Konsepnya Pertama Buat Konsepnya Kemudian Yang kedua Dibuat Desainnya Gambarkan Implementasi Desain Tersebut Interior Seperti Apa Jadi Ada Konsep Transformasi Desain Konsep Dasar Merancang Arsitektural Konsep Islami Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis Konsep Senias Islami Dan Konsep Desain Interior Jadi Nanti Adik Membuat Paper Paper Yang Berisi Konsep Dan Desain Setelah Itu Gambarkan Denah Tampak Perspektif Kemudian Furniture Pilihannya Seperti Apa Dimensi Serta Layout Kemudian Elemen Elemen Pendukung Penghawaan Pencahayaan Taman Dan Lainah Dan Rahmatan Alamin Dan Ini Nanti Kalau Misalnya Memang Bagus Nanti Saya Lanjutkan Sampai Ke Ujian Akhir UAS Jadi Jadi Implementasi Desain Nanti Ada Teknik Arsitektural Pegiatannya Macam Ukuran Perjataan Ruang Teknis Layout Ruang Berdasarkan Konsep Islami Perhujudan Ruangnya Seperti Apa Estetika Ruang Islamnya Seperti Apa Kemudian Ini Contoh-contohnya Kalau Dia Membuat Rumah Tinggal Yang Islami Ini Contohnya Dia Membuat Zona-zona Kemudian Ruangnya Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Ini Contoh Konsep Konsepnya Seperti Ini Desain Interior Seperti Ini Konsep Seni Hiasnya Jadi Ada Denahnya Ada Tampaknya Ada Baris Papitnya Contoh Yang Lain Ini Konsep Artur Islam Pada Ruang Kantor Sewa Nah Ini Menyesuaikan Dengan Stupa Saat Itu Stupanya Membuat Kantor Sewa Jadi Kalau Menyesuaikan Stupa Kan Adik-adik Sudah Punya Dinahnya Sudah Punya Perspektifnya Tinggal Masukkan Konsep Konsep Ashtur Islam Kemudian Dibuatkan Penerapan Konsep Ashtur Islam Persyaratannya Warnanya Seni Hias Islam Ini Dua Buah Jadi Berlanjut Kalau Seperti Ini Adik-adik Sudah Punya Bangunannya Sudah Punya Kira-kira Interiornya Seperti Ini Lokasinya Ada Kegiatannya Ada Jadi Tidak Perlu Memikirkan Lagi Jadi Kalau Ini Merupakan Bagian Dari Stupa Tiga Itu Lebih Bagus Nah Ini Denah Ruang Kantornya Kalau Stupa Tiga Kemarin SD Bagian Dari Ruang-ruangnya Ada SD Literasi Ada SD Alam SD Ini Dan Tampaknya Seperti Apa Kalau yang Ini Mushola Yang Membuat Mushola Ruang Tamu Minimalis Yang Sebelah Kiri Membuat Mushola Jadi Ada Konsepnya Kemudian Ada Seni Islamnya Dina Tapa Perspektif Dan Bahan Bangunan Contoh-contohnya Juga Ini Membuat Ruangan Bagian Tengah Gedung Seperti Ini Nah Ini Contoh-contohnya Bagian Tengah Dari Gedung Tersebut Seperti Open Space Jadi Kesimpulannya Konsep Filosofi Islami Mengambil Dasar Dari Al-Quran Dan Hadis Sebagai Petunjuk Hidup Dan Perhidupan Yang Dari Kegiatan Dengan Berkonsep Ibadah Kegiatan Sesuai Adil Islam Merupakan Ruang Yang Sesuai Layout Doang Mengikuti Pola Gerak Kegiatan Islami Hiasan Yang Digunakan Tidak Sirik Dan Kontekstual Mengikuti Perkembangan Zaman Jadi Untuk Presentasi Kali Ini Sudah Selesai Ada Absen Absen Ada Absen Kelas ABC Absen Kelas A Absen Kelas B Absen Ini Sudah Ada Tabang Nanti Presensenya Diisi Nanti Kemudian Diberikan Kepada Saya Dari Apa Yang Telah Saya Uraikan Apakah Ada Pertanyaan Ini Ini Tugas Tugas Tugasnya Adik Boleh Ruangan Boleh Juga Salah Satu Bagian Dari Stupa Tiga Yang Sudah Dikerjakan Atau Atau Beberapa Ruang 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 Kamu Ngambil Dasar Filosofi Ruang Yang Dibuat Dasar Perancangan Menurut Arsitektur Dan Dasar Perancangan Yang Disesuaikan Dengan Kondisi Covid Sekarang Setelah Ada Konsepnya Transformasi Desainnya Kemudian Adik Membuat Ini Denah Tampak Dan Perspektif Dan Furniture Seperti Apa Ini Juga Ada Konsepnya Konsep Furniture Konsep Elemen Berdukung Dan Konsep Sustainable Arsitekturnya Ini Tadi Contoh-contohnya Jadi Seperti Ini Kalau Ini Yang Sudah Dibuat Poster Tapi Sebelumnya Kan Dia Membuat Tulisan Dulu Kalau Tulisan Tulisannya Sudah Benar Oke Baru Dibuat Poster Mungkin Tulisannya Tugas Sekarang Mungkin Posternya Nanti Saya Minta Pada Saat Ujian Akhir Itu Juga Bisa Ada Lagi Pertanyaan Ada Ada Pertanyaan Adik-adik Ijin Tanya Lagi Bu Ini PPT Nya Di Share Di SJH Atau Enggak Powerpoint Nya Bisa Di Share Di Sekologi Sudah Saya Upload Tadi Pagi Jadi Tolong Adik-adik Baca Semua Yang Sudah Di Upload Di Psikologi Untuk Mereview Kembali Yang Saya Enggak Tadi Pertemuan 10 Dan 11 10 Itu 5 Dan 6 Kemudian Yang 11 Tentang Ini Dan Tugas Di Pertemuan 11 Itu Sudah Ada Tugasnya Coba Ada Psikologinya Tunggu Tengah 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 Nah ini psikologi Ini kelas ABC Sudah saya Sudah terlihat ya deh Psikologinya Sudah ya Ini pertemuan ke 10 Itu modul materi bab 5 Tentang kapita selekta Diskusi asikur Islam Dan bab 6 tentang asikur Islam Dalam empiri Kemudian yang pertemuan ke 11 Ini materinya asikur Islam Kontribusi dan konteksual Dan tugas individu Ini kalau saya buka Ini pertemuan ini Ini tadi yang sudah saya Upload Kemudian ini tugasnya Tugasnya ini tugas paper Merencana ruang islami Rumuskan konsep perencanaan ruang Itu bebas Boleh ruang pada stupa Atau yang lain Identifikasilah Macam kegiatan Macam ruang Dasar filosofi Kemudian dasar perancangan Jadi dasar untuk Untuk membuat perencanaan ini Konsep berdasarkan Arsitektur Islam Dan konsep perancangan ruang Kemudian yang kedua adalah Mendesain ruang islami Untuk mendesain ruang Ini perlu konsep Atau transformasi Desain dan gambar Dan ini Saya batasi Sampai tanggal 8 Januari Sekarang tanggal berapa Jadi ini terakhir Nanti adik Submisinya Tanggal 8 Januari Begitu Sudah terlihat ya Nanti adik-adik bisa Masukkan di sini Ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Jadi materi-materi tersebut Sudah saya unggah di psikologi Kemudian tugasnya Sudah saya unggah di psikologi Adik-adik tinggal Masukkan saja tugasnya Buatlah sebagus mungkin Jadi nulisnya jangan asal Tapi harus Punya referensi yang bagus Referensi yang benar Tadi di dalam PPT saya Sudah banyak Referensi-referensinya Jadi adik tinggal Oh referensinya ini Referensinya ini Gitu Jadi ini membuat paper dulu Nanti kalau papernya sudah bagus Baru bisa Dibuat ke Poster Membuat posternya Tanggal 8 Januari Itu adik-adik sudah harus memasukkan Karena tanggal 17 Januari Itu sudah mulai Sudah mulai ujian Akhir Ujian akhirnya Tanggal 17 Sampai akhir Januari Jadi kita tinggal punya Dua kali pertemuan Minggu yang akan datang Dan Minggu yang akan datang lagi Jadi masih dua minggu lagi Tapi dua minggu yang terakhir itu Sebetulnya sudah masuk Minggu tenang Apakah Kita akan gunakan Atau psikologi saja Coba nanti lihat Lihat situasi dan kondisi Masih ada pertanyaan adik-adik Apakah sudah cukup Sudah cukup jelas Kalau kira-kira sudah cukup jelas Akan saya tutup Bagaimana sudah cukup Sudah Kalau sudah cukup Mudah-mudahan adik-adik Bisa memahami Dan mengerti Dan segera mengajakkan tugas Nanti tanggal 18 Silahkan submit Paling lambat tanggal 18 Jadi sebelumnya Sudah dibuat Mudah-mudahan Apa yang telah kita perjakan ini Menjadikan Kita Tambah Manfaat Tarokah Dan marilah kita Akhiri dengan Bacaan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Ya sama-sama Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.